Intro Halo sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia Berjumpa kembali dengan saya Yoga Pramana Pangestu Di channel Essential Oil Rosevara Pada video kali ini saya akan membahas tentang Penyebab sakit pada bagian leher belakang Tapi sebelum saya melanjutkan penjelasan video kali ini Silahkan anda klik tombol subscribe Yang ada di bawah ini Pernahkah tiba-tiba anda mengalami sakit pada bagian belakang leher anda? Penyebab leher belakang sakit cukup beragam Mulai dari posisi tidur dan postur tubuh yang kurang baik Hingga penyakit yang berkaitan dengan kondisi tulang leher Umumnya sakit pada leher belakang dapat berlangsung antara 2-6 minggu Pada kebanyakan kasus, rasa nyeri dapat reda dengan sedikit perawatan Atau bahkan tanpa perawatan sama sekali Penyebab leher belakang sakit yang paling umum adalah ketegangan pada otot Ketegangan otot leher dapat dipicu oleh beberapa hal Seperti posisi tidur yang salah, menunduk terlalu lama di depan komputer, Mendongat terlalu lama atau gerakan berulang dengan penekanan pada otot leher Jika leher belakang anda sakit dikarenakan gangguan kesehatan pada tulang leher Maka gejala yang dirasakan tidak hanya pada leher saja Tetapi bisa sampai ke kepala, bahu dan juga lengan Selain itu, jika sakit leher belakang anda kronis atau berkepanjangan ini Cenderung disebabkan oleh masalah pada sendi atau diskus tulang leher Perlu kita ketahui, ada beberapa jenis gangguan atau sakit pada leher belakang yang kronis Di antaranya, yang pertama, atritis leher Atritis leher merupakan kondisi terkait perubahan pada tulang, diskus, dan sendi leher Perubahan ini disebabkan oleh keausan atau peradangan yang terjadi akibat penuaan Seiring bertambahnya usia, diskus tulang belakang leher mengalami kerusakan secara bertahap Kehilangan cairan dan mengalami kekakuan Atritis leher dapat menimbulkan gejala berupa sakit kepala di pangkal tengkorak, nyeri punggung, dan bahu hingga lengan Yang kedua, herniasi diskus leher Kondisi ini ditandai dengan tonjolan pada diskus tulang belakang leher Hal ini dapat menyebabkan peradangan dan iritasi pada persendian, otot, atau sarap yang tertekan tonjolan diskus Selain nyeri ringan dan sedang di leher belakang, herniasi diskus juga dapat menyebabkan nyeri di bahu dan lengan Yang ketiga, stenosis foramen leher Stenosis foramen leher atau penyempitan foramen tulang belakang leher dapat mengakibatkan nyeri pada belakang leher Foramen adalah celah di antara ruas tulang belakang yang merupakan tempat keluarnya akar sarap dari tulang belakang Ketika foramen menyempit, akar sarap akan terjepit Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa rasa sakit atau panas yang tajam, kelemahan, hingga mati rasa pada leher, bahu, dan lengan Yang keempat, stenosis cervical dengan myelopathy Stenosis cervical dengan myelopathy adalah penyempitan kanal tulang belakang di leher yang menyebabkan gejala gangguan neurologis seluruh tubuh yang disebut dengan myelopathy Gejala myelopathy umumnya meliputi berkurangnya keterampilan motorik halus, kesulitan berjalan tanpa bantuan, mati rasa, dan nyeri yang tajam Gejala-gejala tersebut dapat terjadi di leher bahu, lengan, dan tangan Apabila Anda sudah mengalami keluhan sakit leher belakang, seperti yang saya sebutkan tadi Saya sarankan Anda untuk berkonsultasi kepada dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat Tapi jika sakit leher belakang Anda masih ringan atau disebabkan oleh ketegangan pada otot leher Anda bisa mencoba mengopreskan leher belakang Anda dengan air hangat Dan sudah dicampurkan dengan 5-10 tetes minyak lemongrass Untuk menghilangkan ketegangan otot leher belakang Anda Nah, itulah tadi beberapa penyebab sakit pada bagian leher belakang Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk Anda di rumah Terakhir, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda di rumah Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa